Intro Yayasan Mogalana Indonesia Batam bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Seni Bela Diri Oriental Martial Arts House Batam melakukan bakti sosial kepada warga di pemukiman kampung belian Batam Kepulauan Riau. Secara rutin, tim dari Yayasan dan Omah Batam ini membagikan sembako gratis kepada masyarakat yang kurang dalam hal ini kemampuan ekonominya di seluruh wilayah Batam. Selain itu, mereka juga peduli tentang pendidikan dan kesehatan warga yang berada di kawasan pemukiman tak layak. Anggota Yayasan yang juga pendiri oriental Martial Arts House Batam, Ita Hayatinufus, mengatakan dengan mengganteng Yayasan Mogalana, sembari membantu warga yang ekonominya kurang mampu, mereka juga memotivasi warga Batam untuk lebih mementingkan pendidikan dan pola hidup sehat melalui olahraga. Apalagi, misi Yayasan ini adalah semata-mata untuk menebar kebaikan tanpa memilih kelompok, suku, ras, dan agama. Benarnya awalnya itu kita sebuah komunitas yang tergabung dari muda Mughi yang beragama Buddhis. Karena semakin lama, semakin lama kita mempunyai anggota yang banyak, akhirnya ketua kami membuat Yayasan tersebut menjadi Yayasan Mogalana Indonesia. Dan Yayasan tersebut itu dibuat pada tahun 2017 sah secara hukum. Dan Yayasan kami ini lebih ke sonatur atau memberikan sembako kepada masyarakat atau warga yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan daripada anggota kami sendiri. Ketua RT04 RW02 Kampung Belian, Abdur Rahman, mengatakan paket sembako ini dibagikan merata kepada seluruh warganya yang jumlahnya lebih dari 100 keluarga. Warga merasa berterima kasih dengan kepedulian Yayasan Mogalana dan adanya sembako yang diberikan dengan gratis ini. Paket sembako ini dirasakan sangat membantu bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Ya, sangat-sangat membantu. Ini kebetulan ada program dari Yayasan dan dikornir langsung dengan Ibu Ita ya gitu. Untuk program ini khususnya untuk masyarakat belian. Dan tak lupa kami dari warga belian, khususnya ke belian perkuat, minta banyak-banyak terima kasih. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Dribarata TV, Salam Dribarata. Oh, kalau di kampung dia itu buka dia.